Nah ini beliau datang sebagai orang yang mengkritisi KN Dan saya sebagai orang yang mendifini KN Ini enaknya disini jadi meskipun berbeda inilah kawan berpikir Yang diterangkan oleh ayat itu adalah Sudah terlihat tanda-tanda Dan karena itu Tuhan sudah memberikan hukuman sebagian bersebagian Supaya kalimat berikutnya logis Supaya mereka kembali ke jalan yang benar Nah semoga Universitas Balikpapan kembali ke jalan yang benar Terima kasih Monumen akal sehat Monumen akal sehat Kutip surah dalam Al-Quran Roky Krung bacem habis rektor UNIBA Saat hadir sebagai narasumber dalam diskusi dengan tema Progres pembangunan ibu kota negara Dan implikasi terhadap Kalimantan Timur dan Indonesia Di Universitas Balikpapan Roky Krung skakmat sang rektor Di awal acara Rektor Universitas Balikpapan Isra Di Zainal menekankan Bahwa dia adalah orang yang pro-KN Dengan begitu Tentu diskusi ini akan menarik Mengingat Roky Krung adalah orang yang selalu memberi kritik terhadap IKN Jadi kami undang Pak Roky ini Karena kami menganggap beliau adalah salah satu yang jujur Nah ini pertemuan kedua Yang penting kapan Pak Roky kebalikpapan UNIBA akan selalu welcome Sebagai ruang beliau Bahkan salah satu kursi di ruang rektor bisa beliau pakai Kita doakan beliau selalu sukses Nah ini beliau datang Sebagai orang yang mengkritisi KN Dan saya sebagai orang yang mendifini KN Ini enaknya disini Jadi meskipun berbeda Inilah kawan berpikir Nah di dunia akademisi Kita akan lihat Bagaimana progresnya sebentar Selamat datang Pak Roky Selamat datang di kampus yang Mendahulukan akal sehat Kita melompat ke akhir diskusi Roky Kurung mengutip sebuah ayat dalam kitab suci Al-Quran Untuk mengingatkan sang rektor Menurut Roky Surah Ar-Rum ayat 41 Sangat relevan dengan proyek pembangunan IKN Saya kutipkan sebuah ayat Di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 Buninya begini kira-kira Sudah terlihat Tanda-tanda kerusakan Di laut dan di darat Dan Allah Sudah menurunkan Penderitaan Pada sebagian mereka Supaya mereka Kembali ke jalan yang benar Saya mau terangkan itu Yang diterangkan oleh ayat itu adalah Sudah terlihat tanda-tanda Dan karena itu Tuhan sudah Memberikan hukuman Sebagian Baru sebagian Supaya kalimat berikutnya Logis Supaya mereka kembali Ke jalan yang benar Nah semoga Universitas Balikpapan Kembali ke jalan yang benar Terima kasih Ya kita sampaikan Terima kasih Terima kasih Tepu tangan untuk beliau dulu Tunggu sebentar Tepu tangan Terima kasih